Assalamualaikum Wr Wb Hai Perkenalkan namaku Regita Octaviani Anandasari dengan NPM 210-817 Dan rekan saya Sally Mulyani dengan NPM 210-821 Jadi Toharom menurut bahasa berarti bersuci Sedangkan menurut istilah berarti membersihkan diri, pakaian, dan benda-benda lain dari najis dan hadas Menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam Toharom merupakan syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 Yang selanjutnya ada pembagian bersuci Pembagian bersuci itu ada dua ya teman-teman Yang pertama itu Toharo Hakiki Dan yang kedua yaitu Toharo Hukmi Yang pertama itu ada Toharo Hakiki Toharo Hakiki secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis Boleh dikatakan bahwa Toharo secara hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau noda kencing Tidak sah sholatnya Karena tidak terbatas dari ketidaksucian secara hakiki Dua ada Toharo Hukmi Toharo Hukmi itu apa sih? Toharo Hukmi itu sucinya kita dari hadas Baik hadas kecil maupun hadas besar Atau kondisi janabah Toharo secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita ya Namun tidak ada kotoran yang menempel pada diri kita Belum tentu dipandang bersih oleh Allah atau oleh hukum Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual Dan yang selanjutnya ada syarat-syarat Toharo Syarat-syarat Toharo itu ada 10 Ada 10 macam Yang pertama Islam Yang kedua Berakal Yang ketiga Balik Yang keempat Berhenti dari haid atau nifas Yang kelima Masuk waktu sholat Yang keenam Tidak tidur Yang ketujuh Tidak lupa Yang kedelapan Tidak terpaksa Yang kesembilan Adanya air atau debu Yang kesepuluh Dapat melakukan sesuai dengan kemampuan Jadi alat-alat yang digunakan untuk bertohoroh bisa berupa air, debu, tanah, dan batu untuk istinjah Yang selanjutnya ada dalil bersuci Yang pertama Dalil yang pertama yaitu berbunyi Yang artinya Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri Quran surat al-baqoroh Dan dalil yang kedua yaitu berbunyi Yang artinya Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci Hadis riwayat muslim Masih sama tentang menjelaskan berta haroh Saya akan menjelaskan beberapa sub-materi berikutnya Yang sub-materi yang pertama Yaitu tentang Macam-macam air dan pembagiannya Yang pertama yaitu Air yang suci Dan yang lagi mensucikan Para ulama biasa menyebut air ini dengan air mutlak Artinya air ini tidak akan berubah dari kondisi awalnya Atau asalnya Contoh air ini seperti air sumur Air hujan Air embun Ataupun air salju Air yang termasuk dalam kategori ini Yaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang tidak akan merubah sifat Salah satu sifat air tersebut Yaitu tidak merubah warna, rasa, ataupun baunya Air inilah yang paling diyakini untuk digunakan dalam bersuci Yang kedua yaitu Air yang suci tetapi tidak mensucikan Air yang masuk dalam kategori ini Yaitu air yang secara zatnya itu suci Namun bercampur dengan benda yang suci pula Tetapi Benda ini dapat merubah salah satu sifat airnya Seperti bau, rasa, ataupun warnanya Misalnya air ini dicampurkan dengan serbuk-serebuk minuman Seperti teh, kopi, coklat, dan jenis-jenis minuman lainnya Yang ketiga yaitu air yang makruh digunakan untuk bersuci Air yang dalam kategori ini Yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari Atau yang biasa disebut dengan air musyamas Hal ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad SAW kepada Aisyah Dimana Aisyah dilarang untuk memanaskan air dengan matahari Karena akan menyebabkan penyakit sopa Selanjutnya Masih dalam kategori air makruh Yang digunakan untuk bersuci Yaitu air bekas minuman binatang Binatang ternak Baik itu sisa kucing, ayam, sapi, ataupun binatang ternak lainnya Yang selanjutnya yaitu Macam-macam benda najis Yang pertama Yaitu hamer Atau semua benda cair yang memabukkan Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 Yang artinya Bisa dilihat disini Yang kedua Yaitu anjing dan babi Sebagaimana hadis riwayat muslim Yang bisa dilihat disini Yang ketiga Bangkai Atau binatang Semua binatang yang tidak disembeli dengan secara syariat yang benar Yang selanjutnya yaitu Air kencing dan kotoran manusia serta binatang Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari Yang bisa dilihat disini Yang keenam Yaitu Setiap bagian tubuh binatang Yang terlepas dari jasadnya ketika masih hidup Yang ketujuh Yaitu Air susu binatang Yang dagingnya tidak boleh dimakan Seperti keledai dan lain sebagainya Karena air susu tersebut sama najisnya Dengan daging binatang tersebut Semateri yang terakhir yaitu Macam-macam najis dan cara mensucikannya Najis sendiri berarti adalah Semua kotoran yang melekat pada benda Pakaian atau tempat yang menjadi penghalang kita Untuk beribadah kepada Allah SWT Yang pertama Najis muhafafah Yaitu Najis yang masih kategorinya itu dalam kategori ringan Seperti air kencing bayi yang dibawa usia 2 tahun Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Buhari Muslim Cara mensucikannya yaitu dengan memercikan Air sekali percik pada bagian yang terkena najis Yang kedua yaitu Najis mutawasita Najis ini dalam tahap kategori najis yang sedang Najis ini keluar dari kemaluan atau dubur manusia maupun hewan Bangkai selain manusia, belalang, dan ikan Najis mutawasita sendiri terbagi menjadi dua Yang pertama najis ayiniah Yang kedua najis hukumnya Najis yang terakhir yaitu najis muhaladoh Najis ini berada dalam tahap kategori yang berat Yaitu seperti air liur anjing Cara mensucikannya yaitu dengan bilasan air sebanyak 7 kali Dimana salah satunya dicampur dengan tanah Sekian materi tentang tahap kategori Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton